Kalau bicara iman kepada Allah, iman tentang adanya Allah, iman tentang rububiyahnya Allah, iman tentang uluhiyahnya Allah, iman tentang asma' wasifat. Ketika orang mengatakan beriman kepada Allah, itu mengandung empat perkara. Kata Syekh Muhammad bin Salafi'imin rahimahullah, ketika kita mengatakan iman kepada Allah, itu mengandung empat perkara. Yang pertama, iman tentang adanya Allah SWT, iman berhujudullah. Yang kedua, iman kepada rububiyahnya Allah SWT, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan lainnya. Yang ketiga, iman tentang uluhiyahnya Allah, bahwa Allah satu yang wajib kita ibadahi. Yang keempat, iman kepada asma' wasifat, tentang nama-nama dan sifat Allah SWT. Kalau kita pelajari ini, akan bertambah iman kita, bertambah keyakinan kita kepada Allah. Itu penting itu. Itu diantara manfaatnya. Makanya ketika seorang terkena musibah, dia harus menyaksikan dari enam sisi. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan, dan ini berkaitan dengan asma' wasifat. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan, di dalam kitabnya Al-Fawaid. Ada berapa persaksian, ketika kita mendapatkan takdir yang buruk. Iman Ibn Qayyim menjelaskan, dan ini berkaitan dengan asma' wasifat, dan ini berkaitan dengan asma' wasifat. Keluarga kita yang meninggal dunia, ini sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi harus ada persaksian kita kepada Tauhid. Yang pertama kata Ibn Qayyim, ketika terjadi sesuatu yang menimpa kita yang kita tidak sukai, itu ada enam. Yang pertama, Masyadul Tauhid. Yang kedua, Masyadul Adil. Yang ketiga, Masyadul Rahmah. Yang keempat, Masyadul Hikmah. Yang kelima, Masyadul Hamdi. Yang keenam, Masyadul Ubudiyah. Yang pertama, Masyadul Tauhid. Kita ingat bahwa, bahwa kita diperintahkan Allah untuk mentauhidkan Allah SWT. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh kita berbuat syirik. Ketika terjadi sesuatu yang kita tidak sukai, kita harus tetap dalam Tauhid kepada Allah. Bahwa Allah yang menetapkan, Allah yang menakdirkan semuanya ini. Dan apa yang Allah takdirkan, itu baik. Bahwa kita tetap harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Karena yang mengatur alam semestinya yang satu, yaitu Allah SWT. Yang memiliki langit dan bumi. Dan seisinya adalah Allah. Kita yang memiliki Allah. Ketika terjadi sakit, ya Allah yang kendaki. Untuk kita. Tujuannya apa? Allah kok mengendaki kita sakit. Apa tujuannya? Untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dan ternyata apa lagi Allah mengendaki kita sakit? Supaya kita ini gugur dari kezoliman kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, kekerasan hati. Yang kadang-kadang tidak bisa hati keras itu kecuali dengan sakit, dikasih sakit oleh Allah. Baru dia tunduk hatinya kepada Allah SWT. Itu manfaat. Allah kasih sakit, manfaat. Allah kasih sakit itu. Akan kita ingat, mentauhidkan Allah SWT. Itu harus kita ingat. Banyak faedahnya. Dikasih orang dagang kemudian rugi, dia akan ingat. Tidak selamanya manusia itu untung. Dia harus jujur. Dan apa yang harus dia, dia itu banyak yang dia harus lihat semuanya. Atau kematian. Yang dia alami. Bahwa ini milik Allah. Kita milik Allah. Bahwa yang miliki Allah. Maka ketika ada orang meninggal dunia, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilahi rajun. Maka kita milik Allah. Bukan milik suami. Bukan milik istri. Bukan milik anak. Bukan milik orang tua. Bukan milik yang lain. Allah yang miliki. Allah yang mengambil. Dan itu sudah datang ajalnya. Kita wajib mengasahkan Allah. Mentauhidkan Allah SWT.